Hai Sutan Syahrir pernah berkata hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan proses adalah tempat berjalan berkarya dan bermanfaat adalah pilihan tapi pilihan yang yang terbaik adalah untuk menjadi mahasiswa yang berkarya dan bermanfaat bagi sesama saya Rizkyana Wulandari dari Universitas Iponegoro saya Nur Hidayat dari Universitas Iponegoro dan saya Rido Satria Wirawan dari Universitas Iponegoro dengan bangga mempersembahkan Bilgatra biodiesel mikroalga tetraselvis SP dengan metode in situ secara simultan sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan Indonesia Darurat Energi menjadi salah satu alasan untuk Indonesia mengubah pola pikir bahwa Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara penghasil minyak yang bersifat surplus berbagai kajian bahkan telah membuktikan dan menyatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi negara penyimpan apabila kebutuhan konsumsi energinya terus meningkat setiap tahunnya hal ini tentunya menjadi tantangan dan ancaman untuk Indonesia sehingga perlu penanganan yang lebih serius perlu diketahui bahwa pola konsumsi energi di Indonesia bahkan dunia saat ini masih mengutamakan energi fosil berupa minyak bumi batu bara dan gas fenomena devisi seringkali terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan energi dengan produksi energi sehingga hal ini meningkatkan harga minyak mentah di Indonesia kebutuhan konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2013 diketahui sebesar 77 juta kiloliter per tahun sementara itu produksinya di tahun yang sama mencapai 38,1 juta kiloliter per tahun dan tentunya ini menimbulkan defisit yang cukup tinggi defisit yang cukup tinggi menurut Pertamina Pertamina pada tahun 2015 dikarenakan adanya keterbatasan kilang minyak di Indonesia oleh karena itu diperlukan adanya suatu energi baru dan terbarukan berupa biodiesel mikroalga merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kandungan minyak non edible yang cukup tinggi sekitar 80% berat kering dan memiliki kandungan energi sebesar 20-100 kali empat dibandingkan dengan tumbuhan tingkat tinggi lainnya produksi mikroalga tidak akan bisa menghambat lahan pertanian karena mikroalga bisa dikembangkan dan dibudidayakan di sekitar pesisir pantai atau pelun laut lepas terlebih Indonesia memiliki kekayaan laut sebesar 5.800.000 km persegi dan pesisir pantai sepanjang 95.181 km hal ini berpotensi sebagai tempat kultifasi dari mikroalga dalam proses produksi mikroalga diperlukan beberapa tahapan diantaranya ekstraksi minyak, pemurnian minyak, esterifikasi, transesterifikasi hal ini memerlukan tenaga, energi, dan biaya yang cukup tinggi sehingga diperlukan suatu metode sebagai metode yang lebih efektif yaitu esterifikasi, transesterifikasi di mana dilakukan secara simultan sementara itu, limbah hasil produksi biodiesel mikroalga berupa ampas mikroalga dan glisero yang memiliki kandungan karbohidran sebesar 70% kemudian pada tabel berikut menyatakan perbandingan tanaman penghasil minyak dapat kita lihat bahwa jenis tanaman penghasil minyak terbesar itu berasal dari mikroalga yang mana pada area lahan sebesar 2 hektare tega mikroalga dapat menghasilkan kandungan minyak sebanyak 136.900% berat kering kemudian, untuk jenis mikroalga yang kami gunakan untuk bahan laku biodiesel ini adalah jenis Tretacelamis SP di mana jenis Tretacelamis SP ini dapat menghasilkan kandungan minyak sebanyak 15-23% berat kering lalu, apa itu metode in situ? metode in situ yaitu proses in situ 2 tahap yaitu in situ esterifikasi dilanjutkan in situ transesterifikasi ekstraksi dan reaksi esterifikasi maupun transesterifikasi ini terjadi secara simultan kemudian, teknologi bersih merupakan peranan berkesinambungan strategi manajemen lingkungan yang bersifat terintegrasi dan prevent untuk produksi guna meningkatkan efisiensi dan menurunkan resiko terhadap manusia dan lingkungan berikut diagram produksi biodiesel metode in situ dimulai dari Tretacelamis SP akan melalui tahap esterifikasi in situ dengan penambahan H2SO4 metanolik dengan menggunakan metode Spain-Beliesing Earth kemudian, masuk ke tahap transesterifikasi dengan penambahan atrium hidroksida kemudian, lanjut ke tahap pendinginan kemudian ada diagram pemisahan dan pemurnian biodiesel setelah melalui proses pendinginan selanjutnya akan difiltrasi yang mana akan menghasilkan ampas dan filtrat filtrat ini akan kita dekentasi kembali menghasilkan glyceromethanol serta methyl ester dan metanol kemudian, methyl ester dan metanol ini akan didekentasi lagi menghasilkan biodiesel dan metanol lalu, untuk karakteristik dari biodiesel dari mikualga ini sudah memenuhi standar nasional Indonesia dapat dilihat dari variabel densitas menurut standar nasional Indonesia densitas dari suatu biodiesel itu berkisar antara 0,85 sampai 0,89 dan biodiesel dari mikualga ini memiliki densitas besar 0,864 yang artinya, masih ada dalam rang batas nasional Indonesia begitu pun untuk variabel fiskositas dan asam kemudian, kemanfaatan limbah produksi ampas yang dihasilkan akan dilakukan proses separasi yang mana pada proses tersebut akan menghasilkan limbah dengan kandungan polisaccharida sebesar 70% selanjutnya, akan diformulasi dengan penambahan bahan pakan tambahan dan akan menghasilkan pakan ternam lalu, filtrat yang dihasilkan dari pengolahan biodiesel ini didekentasi yang nanti akan menghasilkan gliserol dan metanol serta metil ester dan metanol yang mana, gliserol dan metanol ini akan didekentasi menghasilkan gliserol yang bisa digunakan sebagai bahan baku sabun dan lotion sedangkan untuk metanol akan digunakan kembali sebagai bahan baku awal lalu, untuk metil ester dan metanol akan didekentasi menghasilkan biodiesel dan metanol dari hasil uji diperoleh Pilgatra biodiesel mikroalga tetraselmis yang mana, dalam 1 liternya mampu menjalankan sebuah genset dengan menghasilkan energi sebesar 38,29 megajoule per liternya apabila dibandingkan dengan bahan bakar-bahan bakar lainnya seperti solar yang hanya menghasilkan energi sebesar 35,2 megajoule per liternya energi dari hasil yang kami peroleh jauh lebih besar lalu, yield product dari hasil yang kami peroleh sebesar 99% dengan relatif imbalance sebesar 0,10% sedangkan pada literatur penelitian sebelumnya yield product yang dihasilkan hanya sebesar 97,22% selain itu, dengan metode in situ simultan konsumsi energi yang diperlukan hanya sebesar 2,965 gigajoule per jamnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode pada penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan metode reaktor terpisah antara proses esterifikasi dengan proses transesterifikasi yang memerlukan energi sebesar 7,44 gigajoule per jam dari penelitian yang telah kami lakukan diperoleh kesimpulan bahwa mikroalga tetraselmis dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel karena memiliki rendemen yang tinggi serta ketersediaannya yang melipah selain itu, rancang proses produksi biodiesel dengan metode in situ simultan lebih unggul dibandingkan dengan metode-metode lainnya karena dapat menghasilkan lipid yang lebih dengi dengan memakan biaya yang lebih rendah waktu yang lebih rendah serta lebih ramah lingkungan selain itu, empat sisa mikroalga sebagai produk samping dari proses produksi dapat dimanfaatkan sebagai pakar renak atau gliserol yang biasa digunakan untuk produksi lotion atau sabun terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!